Sebanyak dua kendaraan operasional milik TNI dilaporkan turut terkena dampak dalam ledakannya yang terjadi di Port of Beirut, Lebanon pada selasa 4 Agustus. Dua kendaraan itu terkena dampak saat tengah diparkir di Pelabuhan Beirut. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Komandan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian atau PMPP TNI, Jenderal TNI Victor Hasudungan Simatupang. Victor menjelaskan, dua kendaraan operasional tersebut merupakan bagian dari KRI Hasanuddin yang tergabung dalam Meritim Task Force United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL. Saat insiden ledakan itu terjadi, kapal perang milik TNI tersebut tengah bersandar di Pelabuhan Meraih, Turki. Diketahui, sebuah ledakan besar mengguncang area Pelabuhan Ibu Kota, Lebanon, Beirut pada hari selasa 4 Agustus. Berdasarkan informasi dari The Guardian, ledakan itu sedikitnya menewaskan puluhan orang dan mengakibatkan ribuan orang luka-luka. Ledakan juga menghancurkan jendela, merobohkan pintu, dan mengguncang bangunan beberapa ratus kaki jauhnya. Perdana Menteri Hasan Diab menyatakan, sebanyak 2.750 ton amonium nitrat yang merupakan pupuk pertanian diduga menjadi penyebab insiden itu. Diab mengatakan, pupuk itu disimpan selama bertahun-tahun dalam gudang di tepi laut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!